Jejak manusia harimau di Tanah Sumatera mitos atau fakta? Halo sahabat Zepha. Keberadaannya sudah melekat erat dalam tradisi dan budaya. Dalam pandangan tradisional masyarakat Sumatera antara manusia dan harimau terdapat hubungan dimensi spiritual. Bahkan terdapat pula mitos tentang manusia yang mampu berubah wujud menjadi harimau atau disebut manusia harimau. Mitos ini pernah diulas oleh William Marsden dalam bukunya The History of Sumatera yang terbit pada tahun 1784. Mereka juga dipercaya mempunyai sistem pemerintahan regular seperti manusia biasa pada umumnya. Bagaimana? Kalian percaya? Tulis di kolom komentar.